Halo teman-teman obi kunci Nah kita sekarang lagi di tempat teman saya sebenarnya ini sebenarnya banyak banget nah sebenarnya ini kandang modern ini teman saya baru pindah kandang dan ngebuat kandang yang bagus nah coba nih kita tanya-tanya kira-kira siapa nih oke nah ini dia oke terus dulu Kang gimana kan kabarnya sehat ya oke Kang kekanya dulu dong nama siapa nama saya Sang Farisi oh oke nah Kang ini mau tanya-tanya nih tentang kandangnya nih ya kan sebenarnya kan dulu yang kita tahu bikin kandang kelinci kan dari kayu alasnya dari bambu kan gitu kan kebanyakan kan sih ada yang bilang boros gitu kan nggak tahan lamar nah ini akan sendiri bikin kandang ini dari bahan apa sih saya pakai galvanis 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 itu berarti yang buat yang kayak gini-gininya ya kayak gini Oh tapi jorok sih kalau yang ini ya oke nah kalau misalkan ini tuh kayak bahan ini ya bahan di bajaringan-bajaringan untuk buat atap bangunan biasanya Oh nah biasanya kayak gini mudah karat nggak sih kalau bajaringan kita pilih juga karena dia lebih tahan karat nah kalau galvanisnya sendiri nih eh tahan juga enggak sih dari kan suka kelinci kan suka ngompol itu kan suka kotor atau gimana tuh ngaruh ngasih ke galvanisnya sendiri pasti ngaruh cuman kita nyari yang kualitasnya agak bagusan kalau untuk galvanisnya jadi kalau harganya yang masih di bawah satu jutaan biasanya karatan saya juga pernah memakai tapi karat makanya kita pakai yang agak lebih bagus kualitasnya jadi masa pakai lebih tinggi cara hitungan matematis juga sama ekonomis lebih lebih menguntungkan dibandingkan yang masih kreditnya di bawah Oh ini eh disini ada berapa also kalau saya bangun kemarin 76-76 baru keisi mungkin 50 hoalan belum belum penuh nanti iya mau dipenuhin lah ya iya nanti dipenuhin yang bantuan minta bantuan ya nah untuk eh modalnya sendiri nih pengen tau nih buat temen-temen misalkan tadi berapa 70 atau berapa 76 hoal 76 hoal nih nah itu kira-kira dari modal materialnya sendiri itu berapa sih kalau material galvanis itu itu 2.650.000 yang ukuran size kecilnya seperti ini kalau yang gede 1.600.000 satu rollnya itu 30 meter sekitar berapa jadi 4 jutaan 4 jutaan lebih sekitar berarti itu materialnya aja ya gampanis terus pakai tripek abis itu yang buat apa nih sakat lepek buat di atas banyak kepingnya Oh terus kita pakai untuk sekat panjang apa pemisah antara hal satu dengan hal yang lain pakai galvanis pakai gc 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 jadi kegunaannya oke nih kita lihat buat temen-temen nih yang disini kan kan pakenya gc kan ya gc ini biasanya jadi biar eh keinci satu sama lain nggak Pak saling gigit ya itu jadi biasanya saling gigit atau kemana jadi buat jangan halangin biar nggak saling gigit gitu nah nah untuk kotanya nih biasanya kan temen-temen pengen tahu nih tang biasanya nih perkiraannya abisnya berapa sih kemarin kalau nggak salah 13 sampai 14-14-13 jutaan udah sama yang bikin yang bikin juga sama makan kopi-kopi gitu lah tapi makan segera kayak gitu ya ya kan lapar ya kan ya oke nah teman-teman nah ini ternyata kandangnya tangisan yang baru nih nah kita lihat kan sebenarnya kita tuh pengen tahu nih nggak dari kandangnya aja dari kandangnya nah nanti kita ngobrol-ngobrol ya sampai sama tangan-teman tentang kandang-kandang ayo boleh kan kan boleh siap 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 kopi-kopi suka banget selamat menikmati nah oke teman hobi kelinci kita balik lagi nih di channel hobi kelinci tetap masih sama Kang Isang oke kenang tadi kan kita membahas tentang kandangnya nih yang super modern lah ya kaga oke nah sekarang eh pengen tau nih ya bukan status lah jangan status lah wakil jomblo hehehe ada pacar sih nanti dibilangin pacarnya lagi oke nah kita sekarang eh pengen tau nih mulanya akang siap kopi itu sejak kapan sih kak? sejak kecil sih sebenarnya cuman mulai merintis itu setelah lulus dari UNPAD 2017 Februari gitu itu itu udah mulai suka kelinci? mulai dibisnisin kalau dibisnisin kalau suka dari kecil sebenarnya suka dari kecil jadi mulai tarnaknya berarti 2017 itu udah itu udah fokus? karena emang pengennya sih wira usaha sebelumnya pernah wira usaha yang lain cuman gak jalan terus pas kebetulan main ke Pang Rango dulu di pasar terus beli kelinci sepasang ke pasar beli kelinci bukan beli sayur gitu pasarewan gitu sih di bawah kaki gunungnya ternyata mati terus mulai belajar 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 beli lagi sepasang terus melihat prospeknya kayaknya prospek untuk divisi sin terus saya mulai merintis lah sebelumnya gak kayak gini sebelumnya masih pakai baja ringan eh baja siku siku oh bajanya siku gitu? besi siku besi siku nah besi siku terus kita juga dulu kebodohan saya itu pakai galvanis tapi galvanis itu yang mesasnya gede masak bodoh masak bodoh kuliah sih gitu yang tebal yang tebal tapi mesasnya gede sehingga kelinci nya juga copot copot apa kakinya nyangkut-nyangkut terus kandangnya juga masih kurang nyaman karena lembab dulu mah jadi ada pembelajaran iya pembelajaran dari itu yang dulu ya nah oke saya fokusnya ke hohan loop cuma masih ada jenis kuji loop ada terus anggora ada sama sekarang lagi mau nyoba flamish giant wah terus pasang doang sih untuk ini nih apa mulanya emang berternak pernah loop atau jadi siapa dulu awalnya itu masih fuzzy loop masih fuzzy loop fuzzy loop sama flamish giant terus flamish giant mulai dijualin terus fuzzy loop masih bertahan nah kesini-sini tertarik ke hohan loop hmm yang bikin suka dari hohan loop apa sih hmm bentukannya aja sih sama mereka lebih pendiem keturunan saya oh pendiem ya gak terlalu jadi garebales kan cewek-cewek yang gak iya ribet sebenernya sih hmm makanya belum dipenuhi juga karena itu terus ya paling lebih repotnya lagi tuh untuk memilih yang kualitasnya untuk dipisahin paling begitu sih tapi ini juga yang jenis yang lain belum di breeding masih hohan loop doang untuk di kandang ini oh cuman asal ada aja klincinya biar gak bosan juga oh gitu pesan-pesan ya hmm ya jangan pantang menyerah aja oh gitu karena kan namanya kita main di hewan hidup mati hidup biasa kan oh kalau kita mati jangan menyerah kalau mati terus kita pensiur kalau mati yang kubur lah hahaha karena kan penicinya mati langsung pensiur langsung pesimis jadi mudah menyerah gitu ya ah langsung ya udah gak ada untungnya tapi kalau kita mati terus kita beli lagi coba breeding lagi baru ada lebihnya kalau kita mati langsung pensiun udah ya pasti rugi gitu hahaha hahaha oke nih Kang Isan makasih waktunya udah ngobrol-ngobrol nih tentang sehari tentang seputar kandangnya nih yang baru nih hahaha makasih juga udah ngobrol-ngobrol tadi nah oke makasih kan mudah-mudahan sukses di breedingnya ya kan makasih kan kasihelam ya selamat menikmati selamat menikmati